halo halo sobat capritek kembali lagi bersama saya kali ini kita akan membahas tentang drag mode di Windows 11 tentunya teman-teman pasti menginginkan tampilan yang lebih gelap supaya mata kita tetap awet ya jadi dalam hal ini saya akan membahas beberapa hal mengenai tampilan di Windows 11 sebelum itu silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang baik yang pertama kita langsung masuk ke setting seperti teman-teman ini menggunakan tema like ya like jadi terang jadi ini bisa memakan banyak cahaya dan tentunya cahaya biru yang dapat menyebabkan mata kita cepat rusak apabila kita terlalu lama menatap layar nah caranya adalah dengan kita memakai sistem dark mode sistem dark mode sendiri ada di personalization ya tepatnya di bagian color Hai nah disini ada choose your mode nah disini teman-teman bisa mengubahnya ke bagian dark atau juga gelap ya seperti ini jadi dengan mode dark ini teman-teman bisa menyesuaikan tampilannya dengan mata teman-teman jadi ini akan menghemat mata kita ya biar tidak rusak nah selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur dalam tampilan color ini yang mungkin Anda atau saya baru mengetahuinya yang pertama adalah fitur dari pada action color ya action color action color sendiri adalah warna yang akan ditampilkan dalam drag mode seperti contoh kita sekarang memilih warna ini ya karena ini dan ini akan kita tampilkan misalnya di start menu ya batik ini kita on kan maka dengan demikian seru menu kita akan berwarna seperti yang kita pilih ya ini adalah tampilannya tapi kalau kita offkan biasa menunya kembali seperti ini baik lalu ada lagi fitur title bars ya ini adalah border karena kita memilih warna ini ya karena kita memilih warna ini jadi borders atau tampilan luar daripada aplikasi yang kita buka itu akan berwarna biru muda ya lihat tampilan tepinya ini ya border tampilan tepinya baru warna biru muda nah apabila kita matikan off maka tampilan biru mudanya hilang Oke teman-teman ya Nah kalau kita on kan tampilan biru mudanya muncul kembali Oke teman-teman itu seputar drag mode untuk Windows 11 silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar apabila ada yang kurang jelas Oke teman-teman mungkin ini video singkat yang dapat saya sampaikan tipsnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan ikuti terus video videonya sampai jumpa di video berikutnya